Pemerhati pendidikan dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin khawatir motivasi murid belajar menurun akibat ruang belajar SDN Pasar Lama 3 yang rusak sehingga pemerintah daerah harus segera menyiapkan dan memperbaiki tarana yang rusak tersebut. Menyikapi nyaris ambruknya ruang belajar SDN SN Pasar Lama 3 Banjarmasin yang lamban direspon pemerintah. Pemerhati pendidikan sekaligus dosen FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Mansyur khawatir berdampak mengurangi motivasi murid dalam belajar. Fasilitas sekolah itu sangat menentukan memang apabila sekolahnya rusak gimana masih siswa akan belajar. Jadi kalaupun ada misalnya sekolah-sekolahnya seperti itu tentunya pemerintah harus ikut. Tidak hanya prihatin sebenarnya tapi menunjukkan kerja nyata bahwa itu dibantu. Karena kalau tidak sekolah ya gimana kalau tidak ada pasalitas gimana mereka mau sekolah gimana mau pintar. Dan juga di sini harus cepat dibantu. Karena yang namanya sekolah itu ya jangan sampai itu menurunkan motivasi siswa untuk sekolah. Jangan hanya karena gara-gara ruangan tidak ada sehingga siswa terbengkalai belajarnya. Jadi kalau saya pribadi melihat harus ada pemerintah untuk membantu. Karena pemerintah lah yang punya dana masyarakat hanya ya paling tidak melihat dari luar. Pemerintah yang punya dana kemudian pemerintah yang bisa menyalurkan dan pemerintah juga yang bisa mengawasi. Ya pemerintah itu dalam artian dunas terkaya. Kemudian para wakil rakyat tentunya juga. Kemudian wali kota, petinggi, stakeholder juga harus diikut juga untuk memberikan bantuan.